OPM pecah, dua panglima beda pendapat, strategi Egyanus Kogoya terbaca Kartens. Baru-baru ini, terdapat perbedaan pendapat antara dua panglima tinggi OPM. Pendapat tersebut berkenaan dengan status Philip Mark Mertens yang hingga kini masih menjadi sandera OPM. Sebi Sembom yang merupakan jubir OPM malah nekat membantah pernyataan panglima tinggi OPM, Egyanus Kogoya. Sementara itu, taktik memecah konstentrasi yang dilakukan Egyanus Kogoya sudah terendus Satgas Damai Kartens 2023. Mengutip Kompas.com, beredar pernyataan dari Egyanus bersama pasukannya yang mengatakan bahwa Philip itu harus ditukar dengan kemerdekaan bangsa Papua. Namun, pernyataan Egyanus dibantah oleh Sebi. Sang jubir menilai, Egyanus hanya emosi sesaat ketika mengucapkan pernyataan tersebut. Bahkan, kalimat itu terlontar dari mulutnya tanpa meminta pendapat dari pimpinan TPNP BOPM. Menurut Sebi, dalam waktu dekat mereka akan membebaskan pilot susi air itu dengan segera. Pembebasan itu dilakukan setelah TPNP BOPM mempertimbangkan sejumlah hal. Terkait lokasi penawanan Philip, OPM diduga selalu berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain. Hal ini sebagaimana laporan Satuan Tugas Damai Kartens 2023 yang menangkap gambaran mengenai lokasi pelaku dan korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombus Faisal Ramadhani, mengatakan, Egyanus Kogoya sudah cukup lama tidak bersama dengan Philip. Penempatan personel TNI Polri di berbagai titik di Enduga pun dianggap cukup berhasil menekan pergerakan KKB. Sebab, Egyanus diakini belum juga bergerak menuju lokasi pilot. Ia mengakui militansi KKB disebut menjadi salah satu yang tersulit untuk ditangani dibandingkan kelompok di kabupaten lain. Penguasaan Medan Egyanus dan kelompoknya sangat baik dan mereka sangat jarang keluar dari wilayah mereka. Faisal menganggap beberapa kontak tembak yang terjadi antara aparat keamanan dengan KKB di Enduga, sengaja dilakukan untuk membuat distraksi proses pencarian Philip. Menurut saya dia memecah konsentrasi, karena dari beberapa kejadian, kita meyakini posisi kejadian tidak ada di dekat pilot, cetusnya. Terima kasih telah menonton!